Halo guys, semula bersama gue di channel Willy Mekun Hari ini gue akan membuat video lagi Dan kali ini adalah video yang bisa dibilang sudah lama gitu kan Ingin gue buat gitu Kira-kira video apa tuh yang bener-bener ada line up anime fall 2023 Jadi ya, finally, jadi memang musim fall sudah dateng Gak kerasa men Gue merasa bahwa di tahun ini kayak masih winter aja gitu Tau-tau udah fall men Udah di ujung tahun gitu Jadi makanya gak kerasa Tau-tau udah fall aja gitu Ya ampun, gue bener-bener Apa ya Ya, gak kerasa aja gitu kan Saking gue masih menikmati anime Terus gue masih ada jiwa gitu kan Untuk tetap semangat untuk membuat video gitu kan Makanya disini gak kerasa Kalau sudah fall Nah, makanya disini Karena udah mau fall Atau udah masuk musim fall Dan beberapa anime di musim summer sudah Ada yang udah gitu kan Dan udah ada yang end Yaudah, kita buat gitu kan Video line up anime fall yang teman-teman pasti kalian tunggu juga gitu Ya, disini Setelah gue petakan atau bisa dibilang ya sudah gue liat beberapa lah gitu kan Yang mungkin paling dominan gitu kan di musim fall itu Ya itu Pasti ada atau bisa dibilang paling banyak menurut gue Jadi, kan gue udah banyak petain gitu kan Beberapa-berapa anime di musim ini Di musim fall ini gitu kan Dan paling dominan itu emang adventure Adventure nomor 1, nomor 2 Jadi, dari sekian banyak ini Adventure nomor 1, nomor 2 Jadi, kayak kelihatannya adventure lebih banyak lah Atau lebih dominan lah di musim ini Terus yang kedua Komedi men Kalau lu lihat Lebih detail lagi Ini komedi banyak men Jadi, mulai dari komedi adventure Komedi sekai Komedi Romance Ya kan Terus, komedi Komedi action juga ada Ya kan Komedi ecchi juga ada Komedi fantasy juga ada Jadi, semua Yang berbau komedi ini banyak gitu di musim fall ini Makanya ini menarik Dan pastinya Di urutan ketiga Menurut gue yang lebih dominan disini Sus of Duty Walaupun memang sama drama juga For Albi yang hampir mirip lah Sama banyaknya gitu Makanya disini Menarik lah gitu loh Untuk dilihat gitu kan Walaupun memang Gue pribadi Jujur aja sih Kayaknya Romance ini Emang agak sedikit Atau lebih Atau tidak lebih banyak Dibanding musim summer Atau tidak lebih banyak Dibanding musim winter gitu kan Karena kan yang paling banyaknya Memang musim spring kan Kalau di Romance gitu kan Ya Romance itu paling banyak Di musim spring kan Makanya ini fall ini Gue rasa mirip-mirip Kayak di musim winter gitu kan Jadi, makanya ini Kita lihat aja nih Apa yang bisa kita ambil Atau apa yang bisa kita lihat Atau apa yang bakal kita bisa Ria Untuk musim fall Jadi, tidak perlu Bener-bener langsung aja ya kan Ke videonya Banyak men Ada Kalau gue lihat Ini ada Kurang lebih Gue gak ngitung ya Gue cuman kira-kira aja sih Gue cuman kira-kira Kayaknya disini ada Hampir 60 anime Termasuk movie Atau termasuk OVA gitu kan Jadi, langsung aja dari bawah ya kan Yang pertama Akiyukosu Kizoku OVA Karena gue gak ngikutin serisnya Maka gue Gue not watching ya kan Odekake juga not watching Ini kayaknya TV sort ya Not watching Oh sorry OVA Ya OVA Jadi Gak, gue gak nonton Ini juga enggak Ini udah gue belum Oh, belum, belum Sorry Ini juga Boku no Hero gue gak ngikutin Princess Principal juga enggak Gue gak ngikutin ya Walaupun memang Kalau lo Apa ya Ingat Riko Riko Ya kan Ya ini mirip Prinsip-prinsipal gitu Jadi Prinsip-prinsipal dulu Yang bikin Konsep yang seperti ini gitu kan Baru Riko Riko gitu Seinget gue Seperti itu kan Kalau gak tau Gue daun juga gak ngikutin serisnya Pokemon juga Enggak Yashinchan Ini OVA ya Oh ada OVA juga Tapi kayaknya enggak sih Terus Max dan Eh apa Max dan Si Enggak Enggak juga Ya kan Ogakun Obrit Enggak Akumakun juga Enggak Terus Good Night Good Night World lagi Good Night World juga Enggak Kengan Asura Season 2 Ya mungkin Something gue bakal ini sih Gue bakal Nonton aja Jadi pengen tau Kenggan Asura ini Kalau pengen tau Openingnya nih Simmen Sim Jadi kalau lo tau Sim Anime Aote Sim yang buat Yang ini main yang ini Simen Gila nih Makanya ini Sambil nonton anime Gue juga penasaran Dengan openingnya Dari Sim Tensei Shitara Ya oke Gue gak tau sih Ini apa nih Gue gak tau nih Blu Ray Will 3 episode Oh 3 episode original Oh yaudah lah Boleh lah Gue cuma nonton aja sih Tapi Enggak Jadi gue pengen tau sih Maksudnya 3 episode original ini apa Mau milking apa lagi Making Suna Making Rimuru Ya kan Walaupun Rimuru kemarin kan Bikin Ini kan Kayak semacam Set Set Bolehnya kayak Sweet Aside gitu lah Dimana Spin off ya Spin off gitu kan Dimana Rimuru Kecil gitu kan Itu lucu banget sih Pluto Ini kayaknya seris diadul deh Ini seris diadul nih Coba gue gak tau Tapi kayaknya gue gak mau not watching Anmuraki gak anputin Dan Shineki no Kyojin Jadi memang Kalau Kita bilang ini Season 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 Seasing Season Nuskanya sih Core 2 Sih Part 2 Sih Jadi apa ya bahasannya Season 4 Season Season 4 Part 2 Core 2 Iya gak sih Ya pokoknya gitu lah Pokoknya ini udah Final 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 Yang paling final lah Pokoknya Jadi Gue Yang pasti Nggak bakal react Karena gue juga udah tau endingnya Gimana Jadi gue cuma pengen tau Apakah endingnya itu Bisa dibuat dengan baik Atau nggak Kalau original Gue sangat-sangat tidak yakin Gue yakin pasti endingnya Sesuai dengan manganya Kalau itu bakal Dan nanti itu juga bakal Jadi makanya Nggak yakin gue Nggak yakin kalau sampai ganti Nggak yakin Cuma ganti adaptasi Pengen tau adaptasinya aja seperti apa Dan gue penasaran Apakah nanti Versi Apa ya Gue bisa dibilang ya Versi fans kali ya Gue nggak tau kan ada tuh Sinekyo Jin yang versi fans Versi fans sih Apa ya Apa ya Kayak ending alternatif Nah itu loh Kayak ending alternatif Dimana Ternyata Si ini Sama ini Ternyata nikah Nah itu Itu bakal ada nggak ya Itu kalau ada gokil sih Menurut gue Tapi ya nggak tau Nanti kita lihat aja Jadi mungkin gue bakal watching Oke lanjut Ini sepertinya movie Oke Ya ini mah Pasti nggak bakal masuk ke Indo ya Pasti nggak bakal masuk ke Indo Jadi gue not watching aja lah Kecuali ini paling ya Kecuali Spy X Tapi nggak tau sih Spy X diri Bakal masuk ke Pangga gitu Di Indo gitu Nggak tau gue Jadi Jadi gue Oh ini Ya ini 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 Boleh lah Boleh lah Karena gue kan ngikutin seri Tapi Kayaknya cuma only Japan aja Ini Nggak Ini Ini pernah tau sih gue sih Ini Kayaknya sih ini Jadi si orang SMC ini Punya Kayak semacam ini sih Semacam Pabrik Yang dimana pabriknya itu Minum-minuman enak gitu Kayak whisky Pokoknya minum-minuman yang Inilah Memabukkan lah Jadi itu Kayak semacam Soal Cerita soal aja sih Tentang Bisnis keluarga Dimana mereka punya beer Terus perusahaan beer di rumah Dan gue nggak tau Tapi Karena peawak Gue tertarik Dan gue pasti bakal Coba untuk nonton Gaspanser Nggak gue nggak ikutin Otomegame Nggak tau ini apaan ini Nggak tau nih Gue nggak tau ini Apakah ini Recap Atau enggak Tapi yaudah Gue simpan dulu Ya Season Butayaro Jadi Kayaknya Season Butayaro Nggak masuk Indo sih Jadi gue yakin Ini cuma Only Japan Ini sama Sebenernya Ini juga masih Abu-abu sih Tapi kalau gue Kayak yakin banget Ini kayak nggak bakal Masuk di Nggak bakal masuk Di Indo Kecuali Bajakan Kebajakan Pasti masuk Sih Ya kan Ini kan Menceritakan Tentang Suicide Side Cerita Dari KED KED Gak sih Kayaknya KED Ya Season KED Jadi Yaudah Pasti bakal gue Tonton Jadi biar ini aja Biar nyambung aja Kan kemarin Kan Ini nya Soko Ya kan Nah kali ini KED Seperti itu Dan Supaya udah pasti Karena Supaya ada season 2 Gue nggak tau nih Kayaknya season 2 dulu Yang bakal sayang Baru Movie-nya Atau mungkin Mungkin movie-nya dulu Betayang Baru Nggak mungkin sih Pasti Season 2-nya dulu Sayang Baru movie-nya Paling ini Kayak ngeceritain Ada satu misi Gitu kan Dan itu Tidak ada Shot quality Dengan mananya Mungkin Tapi Ya kayak itu Karena seharusnya Original aja sih Jadi feeling gue Nanti bakal ada Kenisi apa Dan nanti bakal Disertikan oleh Anya 84 plus 84 plus ya Gue nggak tau deh Lupa gue Lupa gue Tapi yang jelas Belum kelar Health Yang gue nonton Sayang sih Kalau nggak Kalau nggak Kalau nggak Copyright kuat Gue ambil Tapi Itu Ternyata bagus Men Dari awal Gue sempet Ngeraguin Kalau health ini Bakal kita gimana Tapi Bagus Tapi Oke lah Jadi Udah lanjut Jauh juga Jadi health Bangal gue Tonton aja Dan 24 episode Dargetering Pasti lah Favorit gue Gitu kan Tapi Gini sih Gue punya rencana Untuk Ngubah Poster gue Jadi targeting Di belakang Tapi untuk Nanti Kalau misalkan Core 2 nya Jadi kayak Ini men Ketika gue Pernama kali Nonton Summer Time Render Dan itu kan Gue kan Pasang Ke usiyo Sinti 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 Gue lupa Yang setan Yang Lupa Gue lupa Ya pokoknya Dia lah Nah itu Mungkin nanti Kalau gambarnya Bagus Dan cocok Mungkin gue bakal Di belakang Itu Spoiler gue Kalau misalkan Pengen tau Apa yang Yang ada di belakang Gue nanti Untuk gue ganti Wallposter nya Tapi targeting So far Bagus Gue pengen sih Kasih nilai Tapi nanti Nih Satu Dua Tiga Empat Gue bakal kasih nilai Nanti Sementara Oke lanjut Rune Kenshin Udah pasti ya Udah pasti bakal Gue tonton lagi Tapi itu sih Penasaran gue Gue pengen Nunggu Art nya Sissio Gue pengen Pengen Nunggu Kenshin Sissio Nah pertanyaan gue Sissio Pengen Siswanya siapa Feeling Ini feeling gue Nih Kita taruhan aja deh Kita taruhan aja sih Kita taruhan aja ya Ini kalau kata gue Sissio ini Diisi sama Juni Sawabe Juni Sawabe Hakim gue Gue kayak punya feeling Kesana Kenapa Karena Sissio itu kan Bisa dibilang Feeling yang kuat gitu kan Dan Dia ini cukup Tengil juga Makanya ketika gue inget Sissio Kayaknya suara-suara Kayak Sukuna Suara-suara Kayak Val Di Heretika Last Boss Kemarin Menurut gue cocok Jadi makanya Kalau Urusan-urusan Pilih lain Gue rasa Juni Sawabe itu Lebih clear Atau lebih pas Dibanding Kalau misalkan Karakter-karakter Yang lain Jadi menurut gue Juni Sawabe Menurut gue cocok Untuk Ngisi Sissio Kita taruhan Gue yakin 99% Ke Juni Sawabe Tapi gak tau Bener apa enggak Tapi kalau Gue bener Ya gue gak kaget Tapi kalau misalnya Ternyata bukan Juni Sawabe Wah itu Plotis Menurut gue Jadi gue punya feeling Kesana aja Dan Juni Jutsu Nah ini Jadi Yang kalian lihat Di episode terakhir Dan sempat headline Di Jepang Misalkan Gojo Tersegel Dan pastinya Akan Memperlihatkan Cerita Mungkin Cerita Lain Pasca Di Segelio Gojo Dan pastinya Sekolah Kyoto Metokyo Ini kan Berapa hal ini Kayak Agak Kles Karena dirasa Dengan pengawasannya Atau mini pengawasannya Mereka Jadi Jadi bisa kles Antara Kyoto Dan Tokyo Ini Dan pastinya Mahito Dan Geto Dan yang lain Dengan Ini Dengan bebas Untuk mengalahkan Orang-orang Yang secara levelnya Di bawah Gojo Nah makanya Ini Gue yakin banget Setelah ini Pasti Ngincer Itadori Karena pengen Ngajak Sukuna Buang Sukuna Dari tubuhnya Si Itadori Karena secara Dia kan Emang Musuh Yang Eh Bisa dibilang Dia tuh Antagonis Yang Bisa dibilang Sulit Diajak Sama Bahkan Itadori sendiri Tidak mau Diajak Sama Sukuna Jadi makanya Gue rasa Kalau model-model Genjaku Ya kan Terus Ya Mahito Terus juga Dan lain-lain Itu gue rasa Pasti bakal Mau Tapi entahlah Itu gimana Nanti ke depannya Let's see aja Lanjut Ke TV Short Ini enggak Gue enggak Biasanya kalau TV Short Lucu sih Ini Ini kayak Ini deh Ini kayak Ini deh Kayak Anime lama Cuma Gue yang lupa Gue yang lupa Lanjut Hanako Gue pikir season 2 Kaget gue Hanako Ada di MoSimpo Gue pikir season 2 Tapi ternyata Cuman short Tapi Gatau sih Kayaknya ini Cuman cerita-cerita Yang memang Jatuhnya spin-offs Yang tidak ada hubungan Dengan animenya Tidak ada hubungan Dengan animenya Jadi makanya Hanako tayang Tapi Hanako sendiri Gue pernah lihat Di News itu Katanya bakal tayang Tapi Gatau benar apa enggak Aku akan lihat Jadi Kalau misalnya Kalian mau nonton Hanako Pasti ada di News Gatau di Youtube Apa enggak Tapi ingat Resensi News Sudah mengamankan Kalau Hanako Bakal tayang Di News Jadi Kalau TV Short Pasti kalau enggak 5 menit 6 menit 7 menit Bahkan 3 menit Oke lanjut Kayaknya ini Sudah masuk TV Series Oke Yang pertama Kizuno no Ali 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 Ini sempat Singgung sih kan Di awal-awal ketika Gue pernah melihat Kizuna Ternyata Begini Tapi Enggak Gue enggak tertarik Tapi kalau teman-teman Nonton Silahkan Yang mungkin hype Dengan Kizuna Next Bayblade X Nah ini Ini Gue jujur Gue jujur Gue jujur Bener-bener gak ngikutin Ini series Gue emang Enggak ngikutin Bayblade Bayblade itu Masa-masa Tegindah Gue tuh Gitu Tenggak nonton Ditusiar Makanya Yang gue tahu Cuma Bayblade Ditusiar Tapi Ketika gue lihat Siapa yang disini opening Luar biasa Men Ini bener-bener Satu hal yang Enggak gue sangka Bener-bener Bener-bener Luar nalar Float twist Bener-bener Float twist Ternyata gak sih Oba denga Ben Tau murid gue Gila loh Gila loh Kapan terakhir kali gue Tau One Okerok Isnya anime Terakhir kali Kayaknya anime Life action Life action Rune Kenshin Yang lagunya Herce Gue ingetnya dia doang Ya itu Life actionnya Samurai X Ada Rune Kenshin Dia ngisi One Okerok Gue gak salah lihat One Okerok Gila loh Bayblade Ngisi Bayblade Gak nyangka Ngisi Bayblade Gue pikir Bakal ngisi anime Besar Beblade Jadi Hebat Loh Lm Atau Bisa dibilang Direkturnya Hebat Sampai Bisa Mengajak One Okerok Untuk Ngisi lagu Anime Karena Gak murah Men Mahal Gitu Ini One Okerok Setara Lu Ngundang Blow Asin Gupu Generation Itu band Band jahat Jadi Bener-bener Wah Gila sih Ganyangka Gue Jadi Makanya Bayblade Mungkin Kalau lagunya Pas Atau lagunya Enak Bakal Gue masukin Top 10 Gue Gitu Ya One Okerok Itu band Favorit Gitu Gila Makanya Gue pengen Tau Aja Bakal Bawain Lagu Baru Atau Bawain Lagu Yang Memang Sudah Ada Gitu Gue Penasaran B project Ini Third season Gue aja Nggak Tonton Season Satunya Jadi Not Watching Oke Oke Ada iklan dulu Aduh Tukang saten Aduh Tukang saten Keep 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 Apa Oke Lanjut Kawagoe Boising Sejujurnya Gue Nggak Tertarik Melihat Apa Yang ada Di Yang ada Di Dalamnya Ya kan Kayaknya Bakal Bakal Kayak ini Kayak Hypnosis Mik lah Mirip lah Gitu kan Kayaknya Tapi Bukan Rapper Tapi Ini Boyband Gitu Ya udah Gak 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 Captain Tsubasa Men Ini Finally Men Captain Tsubasa Season 2 Men Atau bisa Dibilang Reborn Reborn Remakenya Captain Tsubasa Di 2018 Tayang Di Tahun Ini Di Pusimpo Season 2 Jadi Bener Ya Kalau Secara Secara Cerita Ma Gue Udah Tahu Nanti Bakal Gimana Kedepannya Dan Gue Udah Ngira Ngira Ini Pasti Nyampe Nya Sampai Mana Gitu Jadi Yaudah Jadi Gue Cukup Keep Diem Aja Tapi Gue Bener Nantiin Antara Pertarungan Tsubasa Snyder Dimana Kalian Tahu Snyder Menyerang Asal Jerman Yang Bener Sangat Gila Tendangannya Tendangan Api Fire Shot Gitu Kan Lalu Tsubasa Gitu Kan Pas Nantinya Akan Bertemu Di Kejuaraan U 17 17 Perancis Jadi Makanya Ini Menarik Jadi Pasti Ada Intrik Dama Dikit Dan Jatuhnya Nostalgi Biasanya Gini Men Biasanya Biasanya Kalo Kapten Tsubasa Tayang Di Jepang Maksudnya Baru Tayang Di Musim Ini Biasanya Nanti Kalo Kita Nanti Di 2024 Bakal Tayang Di Indo Yakin Gue Karena Tsubasa Pasti Lolo sensor Men Karena Gak ada Yang aneh-aneh Jadi Makanya Gue yakin Pasti Bakal Laku Nanti Atau Di TV Lokal Pasti Bakal Muncul Yakin Gue Dan Pasti Ya Gue Pernasaran Dengan Snyder Oke Oke Snyder Snyder Disi Jun Fukuyama Jun Fukuyama Hako Hako Bos Si Siapa Fending Machine Di musim Ini Dia Di Fending Machine Di Musim Ini Juga Ngisi Kugasaki Dan Di Musim Depan Ngisi Snyder Wah Gila Gue udah Ngebayangin Suaranya Snyder Bakal Gimana Kalau Di Jun Fukuyama Masih Epic Banget Lebih Tepatnya Kek Remaja Remaja Gitu Bener Pas Menurut Gue Ambil Isinya Snyder Dengan Suaranya Fukuyama Menurut Bener Jadi Bener Kayak Menunjukin Rival Jadi Makanya Gue bakal Watching Di Sismik Gue Nggak Nonton Season 2 Jadi Gue Not Watching Migi Migi Tudali Ceritanya Jadi Kayak Ini Men Kayak Dia Ini Kan Kebar Dan Ada Misteri Yang Dimana Mereka Mengharuskan Memecahkan Misteri Di Dalam Keluarganya Jadi Makanya Ini Menarik Jadi Pasti Ada drama Dan Gue Pengetahuan Nanti First impression Seperti apa Jadi Sementara Gue Maybe Watching Atau Bisa dibilang First impression Untuk Anime Dari Migi Tadi Nih Atarasi Josi Wadet Dotenen 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 Oke Kalau kita Lihat ya Jadi Ini Husbu Semua Pasti Kalau Cewek Ini Pasti Bakal Nonton Feeling Gue Ini Kek Kuldoji Kalo Lo Nonton Kuldoji Kuldoji Kuala Habli Mirip Kayak Anime Apa Kuldoji Pokoknya Kayak Mas Koplak Dimana Mereka Punya Kehidupannya Sediri Kuldoji 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 Josi Mirip Atrasi Josi Mirip Mirip Tapi Cuma Kantoran Mungkin Gue Bakal Coba Tapi Gatau Si Bakal Tertarik Bukan Kala Tertarik Apakah Gue Punya Niatan Lani Kita Carikan Yang Ada Wangi Masa Kita Ngeliat Yang Berbatang Batang Ya kan Tapi Kalo Buat Yang Kalian Cewek Wajib Menurut Gue Nonton Anime Karena Kayaknya Sangat Dimanjakan Dengan Para Pergi Pergi Ike Men Dan Pastinya Kehidupan Kehidupan Stage of Life Di Anime Lanjut Oke Tadi Ada Gangguan Sinyal Jadi Makanya Sorry Terputus Jadi Balik lagi Jadi Memang Gue Gak Boleh Buka PV Men Kalo Gue Buka PV Nanti Record Gue Mati Jadi Makanya Sayang Banget Jadi Mati Tadi Jadi Makanya Keputus Tapi Untungnya Video Autosave Jadi Makanya Aman Jadi Itu Gue Gak Buka PV Sayang Bati Jadi Karena Laptopnya Juga Beda Laptopnya Gak Seperti Gue Pake Sebelumnya Jadi Yaudah Intinya Itu Tentang Anime Gambar Anime Seorang MC Yang Emang Punya Mimpi Untuk Membuat Sebuah Game Projek Game Maka Akhirnya Dua Ini Punya Ambisi Untuk Itu Makanya Ini Menarik Kalau Dari Visual Ya Gue Pasti Bakal Coba Tapi Sampai Episode Dulu Pastiin Aja Aman Atau Enggak Harus Yaudah Kita Coba Dulu Nanti Oke Megumino Daigo Jadi Ini Sebenarnya Kayak Fair Force Mirip Mirip Fair Force Punya Keinginan Atau Bisa Dibilang Punya Hal Atau Cita-cita Untuk Menjadi Kemadam Kebakaran Hebat Kemadam Kemadam Kebakaran Terbaik Di Jepang Jadi Makanya Kurang Lebih Mirip Fair Force Tapi Kalau Fair Force Fair Force Force Ada Inilah Bisa dibilang Ada Bisa dibilang Monster ini Agak Agak Lebih Kesonan Tapi Menurut gue Lebih Kesol Ya Lebih Kesol Menurut gue Maksudnya Gak Kaya Fair Force Ada Super Power Dia Sonnen Tapi Kalau Ini Lebih Kesol Lebih Kesol Nolongin Orang Yang Pasti Ada Kebakaran Gue Bakal Coba Kalau Bagus Pasti Bakal Lanjut Idol Master Ini Buat Teman Teman Yang Cinta Idol Master Wajib Untuk Nonton Karena Gue Gak Tahu Ini Apa Gue Gak Tahu Ini Apa Ini Sequel Apa Apa Gue Gak Tahu Tapi Gue Minta Maaf Gue Gak Ngikutin Idol Master Jadi Makanya Gue Main Gue Bakal Tapi Buat Teman Teman Ngikutin Idol Master Wajib Nge Ikutin Yusuki San Chino Yon Kyodai Jadi Dari Studio Suka Suka Gue Berdeng Terakhir Kali Studio Suka Suka Agak Lupa Studio Suka Suka Ini Kok Apa Namanya Pernah Kok Denger Studio Suka Tapi Gue Pernah Dengar Suka Itu Bawa Natsume Dan Pastinya Ini Soal Banget Sih Ini Soal Banget Gue Yakin Pun Kalau Anime Bagus Tetap Sepi Men Yakin Gue Ini Gue Minta Maaf Ini Salon Anime Sepi Tapi Ini Bagus Tetap Sepi Menurut Gue Jadi Makanya Ini Inilah Yang Sebenarnya Selalu Gue Incer Kenapa Gue Belang Seperti Itu Ya Itu Men Biasanya Kalau Orang Yang Jarang Lirik Pasti Orang Jarang Spoiler Jadi Makanya Kalau Apalagi Kalau Ngomongin Soal Soal Apa Yang Dispoiler Sementara Gue Keep Dulu Kalau Nanti Tertarik Gue Pasti Bakal Dilanjut Jadi Ini Pasti Pernah Lebih Cita Keluarga Terus Single Parent Mungkin Istrinya Udah Gak Ada Dan Si Bapak Ngurus Tiga Anak Gue Berharap Semoga Gak Ada Drama Ini Gak Ada Drama Apa Namanya Anak Yang Diculik Terus Bapaknya Ini Mukul Res Puker Lagi Gak Jangan Gak Sampai Anak Sebelah Kan Gak Tau Men Komedi Drama Siapa Tau Pake Jemuran Lawan Penjahat Nanti Anak Nanti Diculik Gue Gak Tau Gak Tau Gak Ngarang Aja Tapi Gue Bakal Coba Potion Dan Jadi Kayak Sem Kayak Apa Ya Kayak Kayak Alchemist Men Ini Alchemist Rinkanasi Ya Rinkanasi Dari Mbak Jadi Lundi Gitu Kan Dan Pastinya Berikan Sih Bener Isekai Bener Isekai Isekai Jumundo Jumundo Ini Iya Enggasih Kau Nihilir Enggasih Kau Nihilir Enggasih Oh Ini Nihilir Ini Penasaran Sih Aku Raijo Level 19 19 Ini Penasaran Kenasaran Penasaran Iya Enggasih Kau Nihilir Sama Ini Nihilir Anjir Wuh Jadi Ini Sebenarnya Hakem jadi hati bakal ada ada apa ya lebih cita-cita awesome aja sih sebenernya sih ya oke gua bakal gua cobalah iseng aja gitu lanjut toaru osano viit emmo kalo kalo ngomong ke viit emmo ya kan jadi ini kayak anime men kayak anime shikai reinkanasi tapi gua gak tau sih ini apakah reinkanasi itu bukan tapi yang jelas kalo tadi tadi kan lebih ke alchemis kan tapi kalo ini kayaknya lebih lebih ke alchemis juga sih bisa dibilang alchemis juga sih tapi dia bisa masak bisa segalanya apa jadwanya ini misantropis misantropis jadi pokoknya MC bisa segalanya lah gitu tapi gak bakal gua reak juga sih alah copy rate nya akan mengecam jiwa dan raga gitu kan tapi ya itu kalo kalo eh teluk toaru osan ini yang bawah pening siapa ya kayaknya ini deh saji deh endingnya saji saji ga sih kok belum ada belum ada nih eh direkturnya juichi nakazawa kayaknya pernah tau deh oh iya bener iya 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 tapi kayaknya pengalaman dia jadi pertama kali director deh tapi gokil loh semuanya kayaknya anime ini bagus semua loh iya kayaknya pertama kali nge-direct deh iya 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 pertama kali nge-direct ya gue males ke ruang aja gue males ke ruang aja tapi kayaknya pertama kali nge-direct ya kayaknya pertama kali nge-direct nih si nakazawa ini oke lah gue cobalah kalo cocok lanjut coba gitu kan tapi yang jelas anime ini ada di news ya gue yakin ada di news jadi ada gue sempet pernah ngeliat di pemberitawannya atau di community-nya kalo anime ini masuk lisensi news buku Rano Amiru protokol harus sama protokol gitu kan original ya original ya ada original render original gitu kan biarin gapapa sepi gitu kan yang penting ya itu tidak apa jauh dari kata spoiler gitu kan jadi makanya gue seneng nih kalo kita mencari-cari tau gitu kan nanti kedepannya seperti apa gitu tapi ya itu sih gue pernah pernah liat dari beberapa postingan gitu kan di twitter ya kan kalo anime ini katanya cukup mewah ya kan kalo dia dari Seiyuu sih oke ya Seiyuu ada Winomi Naseh ya kan terus ada Suara Amamiya ya kan terus juga ada ada si siapa namanya siapa namanya Rudeus ya kan terus Kencil Ono ya kan itu Gosede Kimura juga itu Seiyuu nya top semua sih dan ininya apa sih namanya osnya atau ya lagunya lah bahasanya gitu kan itu Sawano Hirayuki men nih kalo gak mau cek nih setelah gue Sawano Hirayuki betul gak sih Sawano Hirayuki kayaknya disini gak ada sih disini gak ada sih ya gak ada tapi bener Sawano Hirayuki ah iya 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 bener-bener ini kan satu iya sama iya sama Iryuki seperti itu dan kalo gue dari premise nya sih jadi lebih kesel ini ya jadi kayak bisa dibilang MC ini apa ya tertarik untuk bergabung dengan e-sport makanya gue sampe bingung gitu e-sport men baru pertama kali gue denger ada anime yang bertajuk e-sport jadi e-sport nya ini lebih kemana apakah e-sport nya PUBG e-sport nya Mobile Legends e-sport nya e-sport nya e-sport nya e-sport nya apa gue gak tau e-sport nya ngarah kemana pasti kan mereka kan pasti kan main game mobile e-sport kan pasti game mobile atau game atau game v-sealed makanya gue pengen tau nih e-sport nya ini lebih kemana karena kan gue gue gak nonton tv nya kan jadi gue belum bisa nonton tv nya juga karena nanti takut e-sport nya mati seperti itu jadi penasaran sih e-sport nya nanti e-sport nya seperti apa tapi yang jelas ini MC berusaha untuk menutupi utang yang dimana e-sport nya ini bangkrut gitu kan mau berangkut makanya ini akhirnya MC punya inisiatif untuk ikut kejuaraan ya kan dimana kejuaraan ini memberikan sebuah grand prize atau hadiah besar gitu kan yang dimana MC ini tertarik nonton tv yah pasti pasti bakal gue coba tapi tetep sih 3 episode dulu sih seperti itu ada kan ada yang 1 episode 3 episode tapi kalo original khusus original 3 episode sih sama kayak yang lain-lain ada yang original juga setelah gue sendiri 3 episode juga next 3 episode eh kami yerapi ini apa nih gua gak tau ini gua gak tau ya gini banget ya kayak serem-serem gimana gitu tapi kayaknya gua gak tertarik sih gak tertarik sih itu original men original men original men original men tapi gak tertarik sih gua gak tertarik gua gak tertarik gua gak tertarik gua gak tertarik gua tapi boleh oke lah gua mungkin mungkin bakal gua coba tapi untuk kemungkinan lanjut kayaknya kecil jadi makanya gua mau coba aja kalo misalkan membuat gua sangat wow gitu kan mungkin bakal gua coba eh bakal gua teruskan gitu dan yah umum musumnya karena belum kelar gua ikutin jadi makanya sementara gua keep dulu tapi gak bakal gua review juga sih karena copy ratenya wow gitu ya Paradox life the animation ini kayaknya jatuhnya kayak hypnosismic juga kan gak demen gua jadi makanya gua keep aja terus ini ah ini 5 season aja gua gak tau sih yang satunya oke Deku Buku Maju no Oyako Jijo ini kayaknya copy ratenya juga kuat sih iya kan tapi gua cukup tertarik agak bener kan copy ratenya kuat jadi itu jadi intinya iya kan jadi si MG ini jadi gini gini intinya gini intinya gini intinya gini ini kakaknya ini adiknya percaya gak gua ini gua liat skripsi eh skripsi backstripsinya seperti itu jadi si Alisa ini gak nyangka kalo ternyata adiknya ini bisa segede Alisa gitu ya pokoknya malah lebih gedean si Alisa nya lebih gedean si violanya gitu kan dan kakaknya dia itu doang sih dan akan menimbulkan beberapa momen-momen lucu gitu kan nanti kedepannya komedi fantasi gitu kan gitu apakah bakal kayak maju no tabi tabi no kayaknya lebih ke ini sih lebih ke yang di itu tuh yang di ledali nah kayak ledali mungkin tapi harapan gua semoga kayak ledali ya mungkin bakal gua watching tapi tidak gua nah ini ini nih ini nih ini nih ini baru ini baru ini nomor 1 ini gua pokoknya buat teman-teman yang tolong jangan ngeremehin anime gua udah capek men gua udah capek meremehkan anime-anime yang jatuhnya nyeleneh gitu loh kemarin aja istikai pedang anjir istikai pedang gak jelas ternyata bagus anjir nih istikai foundation ini pasti gak jelas nih ternyata bagus makanya nih gua bilang nih istikai babi istikai ini babi ya kan ini bagus apa enggak gua gak mau ngeremehin ini gua yakin pasti ada sesuatu yang dijual nih yakin pasti pasti eh pasti apa namanya hero ini sudah jelas tapi takutnya ceritanya bagus gitu kan jadi makanya nih gua gak mau ngeremehin sih jadi makanya nih ini bakal gua coba pasti bakal gua coba satu episode dulu gitu kan walaupun agak nyeleneh men ya kan agak nyeleneh banget hahaha agak nyeleneh banget gitu kan dan ya ya master harem kita terlihat yang emang ini ngisi ee ee buta nya gitu kan atau babi nya gitu kan gitu kan tomori kusunoki ngisi ee ngisi heroine jazz atau si heroine nya gitu kan wow menurut gua ini ee kombinasi yang bener bener bakal lucu sih menurut gua kan kusunoki sendiri kan atau si si tomori ru ini kan emang ini ya terkenal terkenal kuderinya gitu kan jadi gua gak tau nanti bakal ngaranya kemana bang ajis bakal kuderinya juga ya kan dan ee mazuoka yang terkenal nakalnya men jadi makanya ini pasti bakal ee apa namanya bakal gitu deh bakal pecah sih udah kalo dia yang sih gitu tapi itu ee menarik sih untuk tunggu sih dan gak ini men gak tanggung-tanggung men openingnya Asuka men wow gua sampe gua sampe anjrit gua bilang ini the best ini gua bilang ini super mewah ini gue inget ini men gua inget inget vending machine vending machine vending machine nah ini asuka men yang secara lu pasti tau lah ya kan ada saw terus juga mahoka kokonoreto kokono Retose terus juga sempet bawain Asuka tuh pernah bawain demon saya gak sih gue lupa oh enggak 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 ini SAO lebih banyak ke SAO jadi itu lebih dominan SAO nih kalo gak percaya nih Asuka tuh kebanyakan SAO tuh ya kan retose, SAO terus ada darwin game gila emang jadi makanya ini mewah banget menurut gue Asuka yang ini dan pasti bakal gue coba pasti bakal gue coba jadi gak tau nanti apakah nanti mirip-mirip sedikit dengan Iseike pedang cuma kalo Iseike pedang kan dipegang terus tapi kalo ini babi ini bakal kayak gimana dia bakal jadi kayak monster kuat gitu kan terus nanti bisa berubah-ubah bentuk ya belum tau tapi kita lihat nanti gitu oke lanjut Bowkensha ini Naritai kalo tipun grafik ini pasti kurang lebih pasti ini direkturnya gak jauh-jauh dari anime kayak ini men kayak Ganojo no no Raylana 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 ya pokoknya itu lah itu sama si Ahren suau banget sih anjir jadi garapan-garapan yang pernah diawangan makanya ini gak asing lah ini kenapa ada senjata sih anjir seperti itu dan ini sinopsisnya atau premisnya ini jadi ceritanya itu si MC ya kan bisa dibilang adalah satu korban perang yang dimana dia ini pensiun men tapi apa yang lew jadi pensiun dan dia berencana untuk hidup tenang aja sebenarnya tapi karena mungkin ngikutin ini cewek atau heroine yang dimana punya tujuan sendiri untuk pulang kayaknya dia mau pulang makanya si cewek ini dan seweknya sorry hayamin jangan cunit jadi makanya ini menarik ini pasti ada rasa-rasa yornya dan temsongnya oke juga eh temsongnya ya oke juga yoshinanjo endingnya yanagi-nagi yanagi-nagi itu terakhir kali anime apa ya oh ini tensei ojo ya ninim ninim anime ninim ini si ojo bener kan gitu dia yang bawa openingnya gitu ya boleh lah gue cobalah coba dulu aja apa tau cocok gitu arknight ya arknight jadi gatau ini lanjutan dari arknight season 2 gue gatau gue gatau gue gatau ini seris apa yang sama apa tapi ini sama si amia juga ada amia juga tapi gue gatau gue gatau ini lanjutan lanjutan dari yang season sebelumnya apa ga gue gatau dan openingnya riona oh man openingnya mid android endingnya riona what the hell what the hell what the hell what the hell ini bener-bener ini ini OP banget sih sejauh ini dia paling fix sejauh ini ini yang paling OP opening sama ending dari arknight ini OP nih ini OP nih OP banget ya OP nih gue yakin pasti bagus makanya gue bilang ini OP gitu ya itu jadi gue pengen tau sih makanya ini lanjutan dari ceritanya Amia gitu kan ketika di season 1 nya gue gatau sih gue gatau mungkin temen-temen bisa isi di komentar apakah ini lanjutan apa engga ya kalo lanjutan pasti bakal gue tonton lah tapi untuk gue reaction kayaknya engga sih engga kenapa kenapa gue gak reaction karena pasti fansub ga ada ga ada di ga ada di legal ga ada paling kalo pun di legal paling di high dive kan terus ee ga crunchy lo ga ada crunchy lo ga ada high dive lebih ke high dive menurut gue walaupun ada high dive yah kalo misalkan emang ini lanjutan dari cerita season sebelumnya pasti bakal gue karena emang nyambung kan jadi makanya gue tau overtake ee dari Troika Troika ini terakhir kali merupakan anime Troika itu bawain anime tapi gue pernah dengar sih Troika oh ada Atri Atri yang nanti kayak next season ah iya ini kozetsu tidak aduh gue kaleng banget sama kozetsu akhirnya walaupun animenya sampah banget ya terus ee ya itu sih iya iya Troika bener yang ya enggak sih mungkin belum kayak Troika apa ya Shinobitoki gitu dan F1 bener-bener mobil ini banget men mobil mobil F1 iya kan tapi mereka bilangnya F4 sih berarti bener-bener kelas Rocky banget gitu kan mungkin iya kan karena mereka bilangnya F4 kalo ee mereka bilang F1 berarti kan jatuhnya kan lebih kayak bukan parodi sih maksudnya kayak ngambil cerita enggak no no lebih ke lisensi gitu kan makanya kan mereka gak bisa ngomong F1 gitu kan karena takutnya nanti terbentur regulasi atau lisensi yang membuat mereka harus bayar gitu kan jadi makanya mereka bilangnya F4 gitu kan jadi kalo F4 kan pasti kan ee apa di apa bisa dibilang di Rocky seris Rocky nya di Jepang ada kok F4 gitu kan jadi orang lebih seperti itu makanya dia bilang F4 F4 apa F3 ya paling kecil ya tapi mereka bilang apa sih ya mungkin pelesetannya aja sih lebih ke pelesetannya jadi makanya dia bilang F4 seperti itu dan ya ini mobilnya ini mobilnya putih sama merah ya ini kayak kode banget gitu kayak kode banget gitu kayak kasih kode kalo ini pertarungan antara Mercedes versus Ferrari gitu jadi makanya nih gue pengen tau nih ini gue yakin pasti ini ini Haruka ini Suzuki ini Haruka ini pasti pengendara atau bisa dibilang drivernya Mercedes kalau ini Ferrari kalau ini Ferrari rivalnya lagi pake Ferrari gue pengen tau nih apakah nanti dominasi Ferrari ini bisa dipatahkan Mercedes lagi semenjak beberapa tahun kemarin Mercedes emang lebih ngebut dibanding Ferrari tapi itu sekarang yang lebih ngebut bukan Ferrari atau Mercedes Red Bull jadi makanya ini kayak apa ya kayak mengulang nostalgi kembali antara Mercedes versus Ferrari lagi ya ya menarik sih apalagi kado gawa aman 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 pasti bakal gue pasti bakal gue coba tapi kalau gue reak KPN gue harus mastiin dulu sih maksudnya overtake kayaknya masuk distraction gue deh oh iya sorry masuk distraction gue ini sama kayak Tsubasa iya untung untung gue inget gitu kan kalau inget kan gak lucu jadi gitu ya under Ninja dari Tezuka ini kayaknya gue pernah tinggert deh ada yang rekomendasi gak tau atau 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 siapa ya gue pernah denger sih katanya under Ninja ini bagus nih tapi gak tau sih gak tau sih gak tau sih gue juga ya kan under Ninja mungkin jatuhnya kayak ini sih ya kayak kayak orang-orang mungkin kayak oh iya ini kayak Shinobuyutoki samun ini kayak ini kayak tapi ini lebih kayak orang-orang yang apa ya kayak orang-orang Ninja tapi mereka ini independen kayaknya begitu ya kayaknya seperti itu mungkin tapi ya i don't know sih karena ini jatuhnya apa bangah jadi gue gak tau gitu dan Tezuka ya kan gue gak asas banget ya bentuk-bentukan Tezuka ya jadi kayak bentuk-bentukannya yang di main home hero banget ini ini gue bakal gue cobalah kena salam juga sih oke lanjut ee konyaku haki sareta reijo wo hirota ore ga ikenai foto wo osie komo guset gak banyak banget jodoh banyak banget men jadi ini kurang lebih mirip sama Nigenfushin karena sama-sama menganggap mengangkat cerita misantropik jadi akan membalikan beberapa kenyataan kenyataan pahit realistis dan sebagainya gitu kan tapi bedanya kalau misantropis eh misantropisnya Nigenfushin kan lebih ke party kan tapi kalau ini lebih ke romance gitu doang kayak gitu dan Sori Hayami berapa nih Sori Hayami soalnya gue ada your juga sih jadi baru tiga ya setahunya gue gak ada please please ah kenapa jadi anjing aduh sih sepuluh gue jadi anjing dong terus openingnya siapannya pilih penasaran gue eh oh gak ada belum di spill ya berarti ya ya mungkin gue bakal cobalah boleh lah kalau ada yang romes-romesan pasti bakal coba masih banyak ya Tyrmoon Tyrmoon ya jadi ini bisa dibilang ini anime anime yang banyak yang ngasih masukan gue bang Tyrmoon bang bang Tyrmoon bang bang Tyrmoon bang bang reak Tyrmoon bang bang coba Tyrmoon bang oke 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 pasti bakal gue coba gitu tapi malesnya ini men copyright copyright tuh ya kan copyright gak bisa jadi makanya nih aduh sayang banget sih gue pengen react gak bisa jadi karena copyright mungkin gini sih mungkin gue coba iseng aja sih coba iseng satu episode ya kan gue gak tau banget taruh di Youtube dengan tertutup ya kan atau nanti bakal gue coba taruh di B station ya kan atau mungkin bakal gue taruh di membership gitu kan makanya nih kalau memang bagus banget pasti bakal gue coba gitu maksudnya gue bakal gue terusin APN gitu kalau memang bagus gitu kan jadi kayak pengecualian aja sih sebenernya sih jadi kayak kalau lu lu inget anime kayak Tomodachi game kan gue suka banget gitu kan kalau misalkan sampai levelnya tuh sampai suka banget gitu dengan anime pasti bakal gue usahain mau di membership mau di B station dan sebagainya jadi gue usahain banget untuk gue coba jadi dia sih sebenernya ini kayaknya pernah gue denger juga bisa dibilang sinopsis yang sama seperti di anime musim summer ini juga eh musim fall ini juga ada yang mirip dengan ini jadi intinya dia ini si siapa namanya MC nya si MC MC ya Thirmuun ya kan dia ini di hukum di umur 20 karena dia dianggap sebagai ratu yang jahat lah ibadah gitu kan makanya kan akhirnya kan dia balik lagi di umur 12 atau umur berapa gitu kan dimana dia harus mengubah masa depan itu tapi disini ada komedinya gitu kan jadi makanya eh gak ada komedi ya? apa? fantasi doang? oh drama, sorry drama fantasi tapi kata temen gue sih ada komedi ya kan makanya gue cuma gira-gira aja tapi ternyata gak ada gitu ya seperti itu, jadi makanya ini bakal kayak ini men kayak typical-typical of comedy game gitu kan kayak Ato Iko Rejo ya kan, juga kayak si yang musim ini Heretika Last Boss kurang lebih mirip gitu kan tapi ini MC nya gak ada loli-loli dikit ya kalo emang menarik dan bener-bener sangat-sangat membuat gue hype dengan ini anime, gue bakal usaha mau nanti gue taruh di gue station, mau taruh di membership atau mungkin gue bakal taruh di Youtube tapi cuma direct link doang let's see aja lanjut gue gak ngikutin ini, grungi karena 4 season jadi gak tau sesuatu nanasunotize day gue juga gak ngikutin ini kayaknya ini sih kayaknya spinoff kayaknya gak tau sih gue gak tau tapi kalau temen-temen yang mungkin suka dengan nanasunotize day mungkin bisa komen di bawah gitu kan kira-kira ini apakah spinoff atau bukan ya boleh lah isi komentar gitu shai jadi dari ekbit shai ini bisa dibilang bisa dibilang mirip-mirip kayak buku no hero katanya buku no hero super hero, super power ini hebat sih sonen banget sih nanti bakal diliatin beberapa-berapa momen tik-tiknya kayaknya gitu kan tapi gue liat ini bagus loh gue liat di trailernya bagus mereka bikinnya bagus makanya ini menarik sih kalau pengen dicoba gitu kan tapi sonen banget sih rasanya sonen banget gitu jadi kayak gak tau ini mereka bakal gimana gitu kan apa nanti bakal biasanya seperti ini biasanya kalau buku no hero kan sudah jelas kan jadi buku no hero kan sudah jelas kalau MC ini kuat eh sudah MC ini gak kuat tapi karakter lainnya kuat gitu kan terus juga punya tujuan lah ibaratnya gitu kan kalau MC ini ingin jadi yang terkuat gitu kan makanya dia jadi hero gitu kan nah tapi kalau shai ini gak tau nih ini pastinya kayak ini sih kayak ada bisa dibilang kayak monster atau mungkin kayak ada penjahat gitu kan yang mungkin bakal dibahasnya atau bisa dibilang jadi pengokalan kebenaran gitu kan bukan bagi kota gitu kan dan pasti ada momentiknya gitu momentik semua karena cewek gitu jadi ku yakin pasti fanservice nya akan lebih ditonjolin pas karena mentang-mentangin di karta semua cewek seperti itu ya itu makanya kita berani nanti kedepannya setiapan mungkin gua bakal gua coba seperti itu ojoto ban ken kun ban ken kun jadi sebelum free reign ada anime nya jadi makanya mungkin anime pertama yang bakal gua coba ini ojoto ban ken kun jadi kayak ini sih kalo menurut gua ini mirip sedikit dengan koikimo types nya jadi jadi gua gak tau ya ini si si bang tampan ini dapat dari mana nih kan bocil umur 16 tahun ini kan yang kayaknya sih ini sih ini pining gua sih mungkin ini si bocil ini dijahatin sama orang terus ada ini ada MC nya nyelamatin gitu kan sebenarnya MC nya kan yakuza gitu kan jadi makanya akhirnya jadi tertarik sama si heroina gitu kan secara heroina sama si MC ini umurnya agak jauh gitu kan si MC umur 26 heroina umur 16 tahun gitu jadi kurang lebih yang mirip pakai koikimo gitu loh jadi makanya ini menarik lah jadi bakal rindu dengan fives yang apa ya bisa dibilang ya pasangan yang umurnya jauh lagi gitu kan jadi rindu gitu udah lama gak ngeliat hal ini seperti ini lagi semenjak terakhir koikimo seperti itu kan dan MC nya Umehara sama si apa save of rindu ini udah Batman ini udah Batman ini pasti bakal pasti bakal gue reaksi bakal gue reaksi pasti bakal gue reaksi karena itu gue penasaran gitu kan ceritanya bener-bener emang walsong apa enggak gitu dan ini sih Mas Aisi oisi dan ini sih Mas Aisi oisi openingnya endingnya juga ini sih endingnya juga ini kok apa namanya artis besar juga kok oh iya gue baru inget akarik itu endingnya akarik itu seperti itu gila loh memang Mas Aisi oisi ngisi ladu lagi gitu kan dari musim winter sampai sekarang gitu kan jadi masih apa namanya kuat gitu kan top lah menurut gue si Mas Mas Aisi ini jadi musim kemarin ada Suki Mega di musim spring ada Yusaga Shinda terus di musim winter ada Otonari no Tenshi Mahiru kan dan di musim ini ada Ojonoba Kenkun sama anime dari Soda Garden gitu kan atau Animus Insider Season 2 yang dimana Doi bakal ngisi OXT nya gitu seperti itu jadi ya oke gitu kan pasti ini bakal walsong gitu kan tapi gue berharus semoga agegap agegap itu jarak ngomornya jauh gitu kan dan heteroseksual gila loh gila loh ini ini men kalau bahasanya itu kayak ngas kayak apa ya kayak nafsu banget gitu jadi makanya gue pengen tau sih emang bakal dilihatin banget gitu apa enggak gitu kan tapi gitu bakal gue coba oke lanjut ke Oshizuku Telepat pasti bakal gue coba pasti pasti bakal gue coba pasti karena ini direktornya sama seperti Bochi The Rock ya kan yang dimana bawain anime ini gitu kan jadi simple aja anime ini sol dan pastinya anime ini tentang dimana MC nya ini ya itu MC nya ini susah diajak komunikasi gitu kan tapi sekalinya diajak komunikasi sama si alien gitu kan nah ini beneran alien apa enggak gitu kayaknya gue pengarik gitu kan ini beneran alien apa enggak gitu karena kan alien itu kan apa ya kayak makhluk yang emang bakal apa ya bakal kayak asing banget gitu kan di dunia gitu kan jadi makanya ini menarik gitu kan sekali sekali ngomong atau sekali ketemu sama atau sekali bersoriusasi sama alien gitu makanya ini menarik gitu kan walaupun masih ada bubu-bubu yurinya sih tapi this fine pasti bakal gue coba gitu tapi gak tau sih bakal gue react apa enggak seperti itu nanti-nanti endingnya bakal gue kasih tau sih apa aja yang bakal gue react oke Matsuko Noyome pasti bakal gue tonton ya kan karena gue udah ngikutin juga part 1 nya gitu kan dimana masih art sekolah masih bener-bener apa ya pengembangan karakternya si Chisei ya kan dan openingnya masih Juna men menurut gue bener-bener apa ya total banget lah kalo kita ngomongin sama Tsukai gitu kan pokoknya selalu ada Juna gitu makanya gue gak serang sih ini bakal epic gak gitu oke lanjut Kikansan no Mahou wa Tokubetsu desu ya ini jadi eh apa ya jadi kayak gak tau ya ini kayaknya Isekai ya sih oh no 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 bukan ini pernah tanya yang di Unipack event ya ini Action Adventure Fantasy jadi ini kayak ini sih kayak kayak ini dikasih second chance ya second chance itu kayak dikasih kehidupan baru lagi kayaknya sih bukan jadi kayak kayak balik lagi ke mungkin mungkin balik lagi ke umur sebelumnya gak atau mungkin bahasanya kayak antara balik lagi ke umur sebelumnya atau balik lagi ke masa lalu atau dia sebenernya punya punya prediksi atau punya mimpi kalo nanti bakal hancur ke depannya itu gue gak tau gue gak tau nanti arahnya bakal kemana tapi yang jelas ini manwa men gue kaget men gue sampe cari-cari nih ini ada manganya gak ya ada LN nya gitu kan ternyata ini manwa men makanya gue gak tau ternyata ini salah satu manwa another manwa yang bener-bener di atasi lagi sama Arvo animation ini pasti bagian dari awan juga sih jadi ya menarik sih ya menarik sih gue penasaran juga sih jadi makanya bakal gue keep dulu seperti itu dan lanjut ke MV Ghost oke jadi ini gue gak tau ya ini mungkin pemahamannya gue yang salah atau memang memang anime seperti ini gitu kan jadi MV Ghost itu kayak ini men jadi kayak yang gue tau jadi dari bahasa MV Ghost ini gue pikir mobil ini bakal jalan sendiri tapi ternyata yang dimaksud MV Ghost ini kayak mobil yang memang di tuner atau memang di kontrol dari jauh gitu kan jadi kayak auto ini men kayak auto driver jadi sejatinya tuh gak ada drivernya gak ada drivernya jadi mobil itu jalan sendiri dan itu di kontrol dengan orang dari jarak jauh kayak gitu jadi makanya mereka belangi MV Ghost tapi kalau misalkan memang ternyata memang ada horrornya ya gue gak tau gitu kan seperti itu karena kalau dilihat dari ini ya jenernya gak ada horror-horrornya gak ada misterinya juga cuma saya pelan sport doang ya kan Cars seinen CGI met protagonis ya kan jadi makanya ini mungkin yang di apa ya bisa dibilang ya yang di video atau di trailernya emang CG-nya bener ini banget sih terlihat banget gitu kan terlihat banget CG-nya lah tapi it's fine kalau memang ini ceritanya bagus pasti bakal gue coba gitu jadi makanya boleh lah gue coba tapi gak tau sih jamnya berapa tapi bakal cek lagi gitu oke lanjut ke Busuko no Berserk jadi katanya mirip dengan SAO ya dan reinkarnasi apa ICK gak tau sih gue gak tau sih reinkarnasi apa ICK gitu dan ini ini ya apa di milking terus sama Muse karena memang anime bakal tayang di Muse gitu kan seperti itu dan ya itu gue penasaran aja sih nanti first impressionnya bakal seperti apa gitu gue gak tau sih ini apakah jatuhnya itu ICK atau enggak ya gak tau tapi gue coba gue sih bakal coba sih seperti itu ini Shangri la Frontier jadi ini kayaknya kayak pernah update game nya deh atau mungkin ini anime game gue gak tau sih tapi kayaknya sih anime game sih kayaknya kalo diliat dari iya video game sih bener ya video game ini ini anime game ini tapi kok mana sih seharusnya mana tapi gue gak tau sih tapi gue pernah denger aja sih gue pernah denger aja sih Shangliha Frontier pernah denger aja gitu kan sekilas di google gitu kan anime ini gitu katanya sih anime ini bagus katanya gitu kan atau ini bagus lah jadi bukan sembarang super power doang tapi mereka menggunakan strateginya juga gitu ini kayaknya menarik sih gitu dan kalo dia dari ini sih top-top semua ya Ikaseyoko ya kan Hidaka dan Azumiwaki seperti itu jadi ya gue penasaran sih gue penasaran nanti kedepannya bakal seperti itu dan ya cico ya kan endingnya dan openingnya dari MZ MZ gue gak tau gue gak tau tapi ya pasti gue akan gue tunggu sih gue akan gue coba ya gue akan gue coba ya gue akan gue coba karena dari situasi juga sih ya sih kalo situasi tuh gak pernah ngecewain konsumentasinya gitu atau building worthnya tuh biasanya bagus gitu seperti itu dan ya kita lihat nanti depannya sebenernya lanjut Seiken Gakuin Tomaken nah ini ini juga termasuk satu anime yang dimiliki juga mau MIUS ini kalo gak salah masuk MIUS juga sih seperti itu jadi adecinya fantasi ini kalo kata gue ya tadi gue pikir ini bakal mirip kayak Murabito men atau mungkin bakal mirip kayak eee bukan Seijo apa ya kayak eee bukan bukan Murabito eh bukan kayak mirip Murabito awalnya gitu kan atau mungkin kayak Seiko gitu kan mikirnya begitu tapi kayaknya ini lebih ke Hyoken Hyoken iya yang itu loh yang yang apa Ice Blade Ice Blade itu yang si siapa namanya MC nya Rii Riu ya Riu ya lu lupa namanya Riu apa siapa gitu MC nya Riu atau siapa gitu pokoknya dia lah Rai 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 nah iya Rai MC nya si Rai itu ini kayaknya kurang lebih mirip sih anime kayak bakal-bakal kesan gitu dan menarik sih ya kan gue pengen coba juga sih penasaran gitu kan kayak gimana dari opening oke ending nya oh gak ada jadi seperti itu dan ya reinkanasi ya reinkanasi ya ya sama sih kalo kalo ngomongin anime anime adventure eee 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 action nya ya kan masih gak coba dari reinkanasi ck gitu kalo lu emang bener edgy gua gak nonton sih tapi kalo lu beneran gak ada edgy nya gua gak jadi nonton karena itu men layar-layar kan gak ada men terus akhirnya dihapuskan karena memang ternyata emang gak ada edgy nya gitu jadi yaudah gua beneran semoga gak bohong lah apalagi passion nya kan wah itu ini studio echi banget ini hahaha jadi inget nih ruko chan gua sama ini men sama anime apa namanya anime aduh gila gua rindu banget sih sama anime ini reine flups men reine flups asione tuh nih kalo gak percaya nih reine flups men oh my god gua rindu banget sih iya beneran salah satu anime yang tayang di 2022 yang gua kangenin reine flups sumpah cuma reine flups out ini main reine flups duang bener-bener gua kangen banget sih gitu dan di tahun ini juga ada watashi no yuri ya kan meruko chan yurga rashi ya kan ya bener sesuai dengan apa gua citrus ya kan ini pasti bakal bakal uoh banget nih kayaknya seperti itu ya ini lanjut iku ikikom ikomari yuketsuki no mon mon sobat ini ya ya ini kayaknya ini sih ya otome game juga kayaknya sih oh enggak bukan ini fantasy men tapi ada yuri nya aduh guset vampir ya anime vampir ya ini kayaknya vanitas karte vanitas no karte tapi cewek pasti cewek yah untuk mempersikat waktu mungkin gua bakal gua coba tapi kalo nantinya bakal barbar banget kayaknya bakal gua skip barbar banget maksudnya iuri nya kalo barbar banget paling gua tonton aja gak sampe gua reak lanjut dead mode dead play pasti bakal gua lanjut karena di part 1 nya bagus banget makanya di part 2 ini semoga bisa menyelesaikan masalahnya oke lanjut Ragnacrimson jadi ini salah satu anime yang sebenernya pengen gua coba sih ya kan pengen gua coba gitu karena dirasa bagus gitu kan building nya bagus terus juga banyak plot twist nya katanya seperti itu ya kan tapi itu ini jatohnya kayak revenge sih anime anime revenge lah another revenge yang lain gitu kan yang dimana MC ini bakal apa MC ini bakal enggak lah gua gak tau gak apakah bertarung dengan dragon tenaga atau gimana atau entahlah gua gak tau gitu tapi yang jelas ini anime-anime bales dendam lainnya gitu kan di musim ini karena memang nanti ada juga gitu kan anime bales dendam atau revenge lah di musim ini gitu tapi nanti belum muncul anime gitu dan episode pertamanya 1 jam menarik jadi mungkin bakal bakal membuat building karakternya dulu gitu kan untuk MC dan gak tanggung-tanggung men disitu ada tulisan 24 episode gitu kan jadi kayak gua punya feeling kalau ini ceritanya bakal bagus gitu kan tapi sayang ini copyright gak berani gua gak berani tapi bukan apa-apa min ini gua jujur aja sih gua jujur-juran aja ya itu 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 producer itu gak mandang lu mau lu mau lu mau lu mau anime ditupin mau anime nya disuara ya kan eh mau anime kecuara suaranya dikecilin atau anime suaranya itu dipelanin atau suaranya gak ada atau lahirnya dikeliatin dikit tetep kena gitu loh jadi makanya ini agak kesel juga gua jadi makanya mungkin kalau pun gua nonton paling gua cuma nonton pribadi aja tapi kalau misalnya gua mau tertarik banget untuk nonton ini Rahna Vincent ya tetep aja gua cuma nonton pribadi aja jadi gak bisa nonton gua sampe reak jadi sayang aja sih itu gua bakal keep dulu itu Sejo ya sudah pasti bakal ini ya bakal gua tonton tapi gak tau sih apakah gua bakal reka apa enggak tergantung nanti ketika gua lihat anime-anime yang belum kelar di summer ya gitu kan ada beberapa anime yang belum kelar di summer kan jadi makanya gua pengen tau dulu sih ya kan secara tidak 3 October sih harusnya aman ya maksudnya ketika 3 October itu 3 October itu bentar bentar 3 October 3 October itu Selasa 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 aman sih arusnya sih tapi ya itu nanti kalo misalkan Selasa gak ada jadwal bakal gua reaksi gitu karena itu karena itu gua sebagai apa ya gua sebagai apa ya orang yang hunter waifu gitu kan kenapa alasan gua suka dengan Seijo karena waifunya sih jujur Seijo itu adalah sesuatu karakter yang paling cantik yang pernah gua lihat jadi selain ini ya selain Seijo pertama gua eh Seijo pertama gua selain waifu pertama gua ya si Urara ya jadi menurut gua ini ini bener yang anggun menurut gua agak anggun cakep ya kan jadi makanya gua tertarik itu karena waifunya aja gitu kan menurut gua bagus apalagi kan ceritanya juga agak agak berat juga gitu kan soul soul banget gitu kan yang lebih ke dimana dia ini apa seorang apotek ya kan apoteker gitu kan terus dia juga seorang apa orangnya digemari juga terus juga sojo juga gitu kan jadi makanya nih lengkap lah menurut gua anime bener-bener yang kayak ya gua rindu gua rindu nih anime gitu kan apalagi Yushikawa gitu kan Yushikawa men ya kan Yushikawa gua bener kangen lagi sama Yushikawa gitu kan jadi musim kemarin ada Saku ya kan di winter ada anime ini dari Acegai ya kan si apa Fuyutsuki ya kan nah ini bawain karakter jadul lagi nih ya kan Sisei gitu kan jadi makanya nih pasti pasti bakal gua tonton sih tapi cuman kalau masalahnya apa enggak ya nanti kita lanjut oke lanjut Watashi no Oshii wa Okuyokurejo jujur sebenarnya ini anime juga masuk list gua tapi baik lagi copyrightnya kuat jadi agak agak males gua sebenernya ini kenapa sih ini produsen ini krakus banget sih ngambil banyak anime bagus yang gua incer gitu kan jadi makanya ini sayang sih walaupun memang ini lebih ke Yuri ya maksudnya memang 5x nya 5x Yuri gitu ya tapi kayaknya lucu sih kayaknya bakal lucu aja sih kan kalau kan dia kan dia pemain game atau pemain otome juga kan cewee tapi dia ini malah ngincer apa orang yang ingin dijadikan sebagai pacarnya nantinya gitu kan jadi emang bener bener Yuri bener 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 Yuri banget gitu dan kayaknya kayaknya bakal kayak kayak siapa ya kayak akure kayak akurejo eh sorry kayak sudiri akuyakula mirip-mirip begitulah itu pasti bakal pfc bakal kesana sih tuh 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 ayah kopiorate kuat aduh sayang banget sih gitu dan udah udah paling gua cuma mau nonton tapi gak harus reak sih sangat sayang lanjut Hametsu no Okuku jadi memang ini nah ini gua bilang ini adalah satu anime bahas dendam juga ya kan dimana MC nya ini punya dendam sama manusia karena manusia ini pernah ngebunuh gurunya gitu itu jadi makanya kan akhirnya eh dia bener bener ingin membahami manusia atau membantai semua manusia gitu yang telah yang telah eh apa namanya yang telah membunuh gurunya gitu itu yaitu Ishikawa dan Azumi Waki ini menurut gua salah satu kombinasi yang cukup baik dan gua bener-bener nantiin banget oh no wow huye extended ending wuuh kalo kalian gak tau huye extended itu mono korena jizukaisen asik jizukaisen men huye extended men ini kan wow jadi jarang ketemu lagi ya sama huye extended ya menarik lah boleh lah gua coba nanti kan kalo bagus nanti kan ee dari anime kamo no no dashi ron no kindan suiri itu mungkin ya diomedia ngambil anime ee apa namanya ee misteri gitu kan jadi gini jadi yang gua tau ini anime katanya sih ee bakal kayak body daddies gitu kan tapi bukan bukan ngasu bukan maksudnya pmc nya tuh kayak body daddies gitu kan jadi yang satu MC nya serius yang satu MC nya biasa aja gitu kan terus atau gak atau lebih lebih mirip ke fugu geji bales unlimited juga bisa gitu kan cuman kalo fugu geji bales unlimited kan si siapa namanya si saku ini kan orangnya kan emang komedi banget gitu kan sedangkan si kanbe nya kan serius banget kan kurang lebih mirip sih emang vibes nya mirip banget sih sama dua karakter yang berbeda sebenernya sih tapi ya itu ee gak tau nih tentang apa namanya ee cerita ini bakal berat apa enggak gitu gua gak tau jadi karena yang satu detektif eh sorry yang satu yang satu ini bisa dibilang kayak apa ya kayak ya satu detektif ya pasti satu detektif polisi detektif lah gitu kan yang satu ini kayak ini men kayak agen kayaknya sih eh bukan agen apa ya pokoknya pokoknya orang inilah orang kayak orang ini men kayak orang kayak orang intelijen gitu lah pokoknya kayak orang bin kalo disini gitu kan apa bahasanya ya ya pokoknya ya pokoknya ada deh pokoknya isinya di komentar deh kalo misalkan temen temen tau maksud gua gitu kan jadi pokoknya dia ini orang eksekutif gitu kan satu lagi nih orang polisi biasa atau polisi detektif gitu kan dimana mereka pasti akan mecahkan misteri di mungkin di ee negaranya gitu kan mungkin aja gitu kan tapi ya itu gua tertarik gua tertarik gua tertarik karena mungkin ee drama aja sih kan ada drama aja lanjut wow ini gua udah udah gua copot sih dulu waktu itu gua pernah pasang kano kano disini iya pasang kano kano tuh renofagi banget sih itu bener bener ee apa ya salah satu anime harem yang dari awal yang di awal itu gua sempet raguin tapi ternyata bener 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 fun fun banget MC nya jujur aja MC nya tuh MC nya tuh bener 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 annoying banget tapi fun fun banget gua jujur MC nya emang annoying banget tapi fun fun banget jadi kalo lu mau cari harem yang bener bener agak beda gitu kan ya kano kano ini ya solusinya gitu kan nah permasalahnya adalah kano kano tidak sendiri karena disini ada juga kimi no koto ga daedai 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 daesuki na hundred min na kanojo ini bakal saingan amin best ini menarik banget men yang satu harem sepu eh sepu aja maksudnya yang satu harem sequel yang satu harem baru yang satu harem komedi yang satu beneran harem sebenernya komedi juga sih terus yang satu eh apa yang satu ini eh apa MC nya nyeleneh mungkin ini MC nya sama nyeleneh nya juga gitu tapi cuman bedanya kalo ini mungkin agak lebih waras dikit sih kalo kata gua sih seperti itu kalo gua dari Vivi nya sih MC ini agak-agak sedikit waras sih maksudnya agak waras tuh dalam artian dia tuh keliatan lucunya maksudnya bener-bener bikin kita ketawa tapi ga se 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 segobrok segobrok naoya jadi bener-bener menurut gua ini MC ini masih bisa diterima lah seperti itu dan ya itu eh gila sih menurut gua sih kalo kita kalo kita singgung soal seratus pacar seratus kanojo emang emang ada seratus seratus seiyu yang siap untuk ngomongin yang siap untuk ngomong gitu maksud gua gitu kan logikanya kan gitu kan kalo ngomongin soal seratus pacar berarti kan harus ada siap seratus seiyu gitu kan untuk ngisi suaranya gitu kan tapi kayaknya sih pilih gua di season 1 ini kayaknya ga bakal sampe seratus sih mungkin cuman 10 atau 8 atau 5 yang nanti bakal jadi pacar si MC gitu seperti itu dan gua pengen tau peningnya siapa sih yang ini sih oh gua ga tau ini gua ga tau tapi yang jelas eh ini 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 kan pasti kan jadi permasalahan kan men ini kan jadi permasalahan kan men jadi eh ada yang orang bilang gini bang kira-kira kalo misalkan kalo seratus pacar ini lu bakal milih siapa gitu kan jujur gua pasti bingung gitu kan tapi kalo lu eh inget kata-kata gua seperti ini biasanya kalo kita ngomongin harem atau kita ngomongin soal eh banyak orang atau sorry banyak heroine yang suka dengan MC pasti orang paling pertama orang pertama yang baru pertama kali ketemu dengan MC itu adalah orang yang paling setia dengan MC jadi makanya kalo kita ngomongin harem kita kasih contoh aja ya gua bukan ngebelah saki-saki ya tapi faktanya memang saki-saki lah orang yang paling ikhlas gitu gua untuk untuk terima si Nagisa gitu kan dan menurut gua untuk untuk orang pertama yang suka nanti dengan MC ini untuk si siapa namanya si Aijo ini siapa gitu gua ga tau siapa orangnya itu bener-bener mengikhlaskan sebelumnya 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 pacarnya gitu kan untuk ngomong-ngomong bukan diduain juga sih disebidan-sebidanin sama si MC ini itu sabar banget sih menurut gua jadi makanya nih gua pengen tau ini MC ini ketemu siapa dulu si rambut pink atau si rambut si coklat ini gitu jadi makanya aku penasaran sih gitu oh iya satu lagi tadi gua sempet belum gua singgung soal kano-kano ya kan endingnya ternyata klaris men gua sempet kaget men gua kaget ternyata lu bayangin memang klaris bukan dari anipleg maksudnya bukan anime dari anipleg maksudnya bukan anime dari anipleg terus juga bukan dari anime dari anipleg itu ben maksudnya klaris ngisi ending dari kano-kano jadi makanya menarik aja terasa mewah lah menurut gua kano-kano ini dibawain oleh klaris jadi overall gua gak bisa ngebandingin pokoknya kano-kano best ini kayaknya juga bakal akan jadi calon best juga tapi itu gua bener-bener menantiin ini dua harem goblok ini ibarat imusumi ini dan itu pasti bakal best banget sih lanjut keikenzenih nah kimik to keiken zero nah orega otsukiai surzony hanashi ya pokoknya begitulah keikenzenih lah gitu kan yang dibawain oleh studio engi gitu kan engi gitu kan engi.. kalau kita ini sih kita berusaha untuk apa ya berperasangka baik saja kalau engi bagus kok Tapi kalau jujur Enggy kalau romes itu bagus Jangan kasih romes deh Jangan lain-lain romes deh Pasti jelek Kalau romes itu bagus Dan Ini ada tiga alasan Yang gue akhirnya Bener-bener suka, tertarik Dan akhirnya tertarik untuk react Pertama Sudah pasti karena Anime ini romes Romcom lah Yang kedua Ternyata seunya Seunya ini adalah seutop Hatsuki Anae Terus juga Saori Onishi Yang dimana ini pasti ngambil suara Shikimori banget Gue kan jujur aja Belum tamatin kan PV-nya ini seperti apa Atau belum nonton habis lah Tapi sekilas suaranya mirip Shikimori Jadi makanya ini menarik lah Untuk ditunggu Apa namanya Bakal ngambil peran Atau role apa Karena Sori Onishi kan Tau gue juga Ini kan Kalau gak salah Siapa sih namanya Yang Fufu Ijo itu Yang Fufu Ijo Yang anime Fufu Ijo Ini kan Ini kan Ini Tau nih Ini Iris tau gue Iris yang kemarin Akari Akari Suaranya Akari Pengambil suara Akari Becara kan Dia kan sama Sewingnya Seperti itu Dan Dan gue tadi Sempat ada Nama Satu nama Yang Cukup Gak asing Yaitu Yuho Kitazawa Jadi Yuho Kitazawa Ini Ya Lo tau ya Dia adalah Vokalis Vokalis Dari The Piggy's Dan Akhirnya Dia Bener-bener Solo Career Jadi Bener-bener Nyanyi Sendiri Seperti itu Jadi Gue inget Anime Anime Apa ya Eh Kayak ini deh Kayak 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 siapa ya Penyanyi siapa ya Gue lupa Ya Pokoknya Dia Solo Career Oh iya Ini Kayak Yang Pengarasa Meet Android Itu Siapa sih Aduh Gue lupa Gue lupa Gue lupa Pokoknya Pengarasa dulu Meet Android Yang dimana Dia Solo Career Tapi Kayaknya Yang ngisi Maya Uchida Apa Yuhonya Gue enggak Tapi Kalo Dari Kalo Theme Song Performance Kayaknya Maya Uchida Yang bikin lagunya Dia Kayaknya Seperti itu Tapi Yang bener Yang mana Kalo Pun Yang nyanyi Maya Uchida Juga oke Kita Lihat Nanti Yang bener Yang mana Tapi Gue pasti Bakal React Anime Ini Yakin Gue Apakah Bakal End Ya Gue 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 Yakin Gue Yakinin Gue Sangat Yakinin Atau Gue Berseru Untuk Coba Yakin Untuk Bakal Gue React VPN Semoga Semoga Nggak Ngesal Ketika Akhirnya Gue React Sehatin Paladin Ya Karena Gue Nge-fit Season Sebelumnya Jadi Makanya Gue Bakal Lanjut Bakal Nonton Penasaran Juga Kedepan Seperti Apa Tapi Kayaknya Studionya Baru Setau Gue Studionya Dulu Brain Brain Based Nih Lupa Enggak Bukan Studio Baru Ini Studio Baru Bukan Studio Baru Bukan Studio Dulu Bukan Ini Gue Lupa Lupa Ya Udah Lihat Lihat Unluck Ini Gue Jujur Penasaran Ini Ceritanya Apa Jadi Kalau Dari Sinosis Atau Dari Premis Itu Katanya Si MC Ini Megang Sesuatu Terus Ketika Megang Sesuatu Dia Jadi Abadi Nah Itu Gue Gak Tau Yang Bener Yang Apakah Dia Sentuh Abadi Atau Yang Dia Sentuh Mati Itu Gue Gak Tau Yang Bener Yang Mana Menarik Dari Kata Orang Orang Bilang Kalau Unlock Ini Salah Satu New Generasi Sonnen Yang Bisa Disandingkan Dengan Beber Anime Seperti Limous Lair Fire Force Dan Lain Jadi Makanya Gue Ini ceritanya Bakal Tentang Apa Dan Gue Pasti Bakal Coba Next Tokyo Revenger Tenang 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 Kalau gue reaksi Enggak Enggak Kalau gue reaksi Enggak Karena Gue Udah Kebanyakan Tapi Yang Jelas Ini Pasti Bakal Gue Tonton Sih Karena Nanggung Gue Pengen Tau Kedepannya Si 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 Miki Ini Ketemu Dengan Atau Bisa Dibang Ketemu Di Mas Ketemu Di Ketemu Spoiler Karena Gue Tau Is Is Manganya Karena Pernah Dibocor Makanya Eran Enggak Gue Reaksi Karena Ketemu Spoiler Sebelumnya Jadi Pokoknya Itu Jadi Intinya Ini Bakal Belanjutkan Art Miki Dan Pastinya Sih MC Kita Takemichi Itu Bangal Terlibat Di Dalam Masalah Miki So Sih Lanjut Kusurya No Hitoro Goto Men Kita Kita Aja Men Apa Kita Cek Bareng Jujur Aja Gue Bener-bener Tertarik Dengan Kusurya Niri Goto Karena Manganya Gede Banyak Men Nih Kita Cari 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 Kita Cari Mangga 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 Nih Mangga Nih 846 Men Manganya Gede Banget Men Makanya Gue Apa Ya Jadi Akhirnya Oke Gue Coba Gini Nih Aset Menurut gue Jadi Ada yang Bilang Mirip Seperti Raffin Inner Palace Maksudnya Mungkin latarannya Tapi Ceritanya Kayaknya Beda Banget Karena Ceritanya Lebih Ke Farmasi Lebih Ke Apotheker Apotheker Sebuah Kerajaan Di Zaman Zaman Dulu Dimana Si MC Dijual Dan Akhirnya Ada Orang Yang tertarik Untuk Menguat Dia Kayaknya Begitu Kata Orang Tapi Apa Benar Apakah Tapi Jelas Gue Coba Karena Alas Gue tertarik Dengan Ini Anime Yang Mungkin Akan Jadi Dark House Di Dukung Insya Allah Gue Bakal Rian Sampai Tapi Kalau Jamnya Tidak Menyukung Akan Gue Coba Akalin Agar Mungkin Bisa Delay Atau Mungkin Bakal Bisa Gue Tonton Tapi Di Tempat Lain Seperti Itu Lanjut Karena Baterai Gue Sudah Habis Jadi Kita Cepetin Aja Dr. Stone Sudah Pasti Bakal Gue Tonton Sudah Gue Kejar Dan Memang Gue Bakal Menantikan Part 2 Sudah 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 Pasti Bakal Gue Reaction Yang Katanya Bakal Fumetsu No Anatai Tapi Persi MC Silpy Karena Itu Men Karena Elf Jadi Makanya Ini Pasti Bakal Bisa Dibilang Bakal Orang Yang Bener Bener Nanti Ini Anime Lihat Men Sudah Top Clus Lihat Suki Favorit Gue Kana Ishinose Favorit Gue Terus Si Yaki Kobayashi Favorit Gue Juga Wah Gila Bener Ini Satu Seiyu Isinya Di Satu Anime Dan Katanya Ini Drama Bagus Orang Katanya Ini Salah Satu Manga Paling Populer Juga Manga Bukan Sih Manga Paling Populer Juga Manga Cukup Tinggi 8,5 A 8,6 Nah Itu Jadi Yang Dibawakan Lihat Host Gitu Makanya Ini Menurut Gue Ini Akan Jadi Salah Satu Anime Yang Bakal Ditunggu Sama Pasti Amat Netizen Amat Amat Para Wibu Dan Gue Berharap Semoga Anime Ini Akan Memberi Kesan Yang Baik Agar Yaitu Karena Ini Adventure Dama Walaupun Ini Bakal Pacenya Lambat Gue Yakin Pasti Pacenya Bakal Lambat Tapi Gue Berharap Semoga Emosional Dapat Gitu Karena Dia udah Ngomong Drama Kalau Dia Berani Ngeklaim Drama Berarti Harus Sedih Harus Geket Harus Bikin Kita Doki Doki Jadi Bener Gue Berharap Seperti Itu Jadi Makanya Semoga Sosono Frere Ini Memuaskan Gue Jadi Makanya Gue Sangat Berani Untuk Ngambil Anime Dan Anime Ini Bakal Tayang Di News Youtube Gatau Nanti Mereka Ngambil Yang Jam 9 Atau Nanti Mereka Ngambil Dengan Jam Indonesia Lanjut Shadow Garden No Comment Pasti Bakal Gue Reak Karena Gue Reak Seen Satunya Juga Gak Ini Doang Gak Abdul Kalau Misalkan Shadow Garden Gak Diambil Gak 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 Gino Gitu 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 Si Fadil Bayangan Gitu Kayak Gue Kini Feeling Kalo Season 2 Ini Bakal Happy Season 2 Ini Bakal Jadi Season Yang Bakal Rame Lagi Rame Itu Bukan Rame Dalam Artian Yang Nonton Bukan Rame Itu Dalam Artian Tidak Senyeleneh Apa Yang Terjadi Di Season 1 Jadi Kan Kalo Lo Nget Season 1 Kan Gitu Kan Ceritanya Jadi Kayak Maju Mundur Maju Mundur Tapi Kayaknya Kalo Season 2 Ini Full Battle Full Masalah Dan Pastinya Musuh Baru Dan Makanya Gue Nantikan Shadow Baru Next Gobinsire Ini Juga Masih Ngambang Men Tapi Gue Pasti Nonton Tapi Gue Gak Tau Bakal Ria Apal Nggak Karena Aduh Gila Men Jumat Seru Seru Men Gobinsire Susun No Freiren Terus Juga Ada Apa Ini Ken Ken Zumi Taten Yusa Bingung Gue Jujur Tapi Kalo Susun Udah Udah Pasti Udah Pasti Bakal Gue Keep Akhirnya Gue Mutusin Untuk Mengajak Ken Zumi Untuk Di Jumat Jadi Makanya Ini Gobinsire Dan Taten Yusa Mungkin Bisa Di Sabtu Atau Mungkin Bakal Di Minggu Juga Tergantung Nanti Kebutuhan Jatuhan Seperti Apa Makanya Gue Keep Seperti No Comment Pokoknya Lihat Sendirilah Nanti Sistem Gue Seperti Apa Pasti Kita Melihat Ke Ke Gua Ania Dan Gue Berharus Semoga Ada Karat Terbaru Dan Jatuh Jatuh Udah Capek Panjir Hampir 2 jam Lebih Jadi Selanjutnya Ada Taten Yusa Nari Gari Season 3 Jadi Memang Kalau teman-teman Tahu Memang Season 2 Ini Cukup Mengasewakan Padahal Studionya Sama Padahal Yang Gajian Juga Sama Tapi Kok Bisa Bisa Down Banget Dengan Terkenal Kura-kura Industri Kalaupun Menurut Gue Semoga Tidak Mengurangi Rasa Aromat Gue Ke Anime Taten Yusa Kalau Menurut Gue Season Kemarin Made in Abyss Sama Taten Yusa Bareng Jadi Makanya Akhirnya Yang Dikorbankan Itu Taten Yusa Jadi Makanya Akhirnya Gue Sempat Ketar-ketir Karena Gue Pikir Taten Yusa Bakal Jelek Wah Made in Abyss Bakal Jelek Tapi Ternyata Enggak Karena Kan Sesinya Satu Season Season Di Spring Ada Taten Yusa Di Summarnya Ada Metin Abyss Ternyata Metin Abyss Yang Bagus Gitu Makanya Kini Gue Kalau Melihat Dari Watakecon Di Musim Ini Gitu Di Musim Summer Kemarin Gue Gue Rasa Taten Yusa Bisa Comeback Lagi Dengan Action Lebih Intense Jadi Makanya Gue Semoga Taten Yusa Oke Lanjut Jadi Intinya Untuk Anime Yang Bakal Gue React Di Musim Depan Pastinya Ada Pax Family Ini Sementara Dulu Terus Shadow Garden Susuno Freiren Terus Ada Ken Kenzumi Kimin Ini 100 Pacar Atau 100 Kanojo 100 Girlfriend Terus 6 Ada Kano Kano Terus Nomor 7 Ada Nomor 7 Ada Kalau Ini Cocok Mungkin Gue Malah Reak Tapi Gue Keep Dulu 7 Ojo Bangken Kun 8 Ya Kan Thirmun Kalau Nanti Kalau Emang Bagus Banget Bakal Gue Terus 8 Di Tempat Lain Overtake 9 Terus Ada Overtake Udah Overtake Udah 9 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 Ini Gue Gatau Ini Ini Jadi Apa Engga Untuk Another Layer Tapi Gue Barap Semoga Cocok Jatuh Dan Terakhir Kapten Subasa 10 Jadi Ada 10 Anime Yang Bakal Gue Coba Di Musim Fall Eh Yang Pasti Bakal Gue React Di Musim Fall 2023 Dan Sisanya Ada Beberapa Yang Gue Checklist Dan Tanya Tanya Itu Pasti Bakal Gue Coba Coba Itu Itu Dari Gue Karena Mulut Gue Cukup Kering Untuk Apa Namanya Membawakan Video Ini Hampir 2 Jam Jadi Makanya Thank you Buat Teman Teman Yang Sudah Mengikuti Video Ini Yang Pasti Jangan lupa Subscribe Di Lancar Aja Aman Aja Gak 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 Cukup Masamune Aja Yang Kena Di Musim Ini Semoga Gak Merah Merah Lagi Yang Muncul Di Musim Depan Atau Email Email Tercintai Di Musim Depan Yang Masih Yang Paling Suka Kalau Tadi Disek Saja Nonton Rikas Agar Lo Tengperi Gue Sampai lagi Di Musim Fall 2023 Diga Heren Bair selamat menikmati